Shalom, berjumpa lagi sama saya Christopher di dalam ibadah online GBI Battle dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beli judul God Chaser atau Mengejar Tuhan. Di dalam gambar-gambar yang akan saya tampilkan di sini, Anda bisa melihat ini adalah sebuah antrian. Tetapi antrian untuk apa? Bukan antrian buat ke gereja, tetapi ini orang antri mau nonton konser musik. Ya, konser musik boy band Korea yang terkenal namanya BTS. Mereka rela, walaupun pintunya mungkin dibuka jam 4 sore, mereka sudah datang dari jam 8 pagi menantikan ingin dapat spot yang terbaik. Begitu bersemangat, begitu antusiasnya, begitu mereka mengejar keberadaan di mana boy band yang mereka idolakan itu. Mereka bisa dibilang mengejarnya karena ada addicted sama boy band yang mereka percaya itu. Nah, fans BTS itu percaya bahwa boy band ini, personal-personalnya itu dapat mengubah, memberikan dampak positif di dalam kehidupannya. Mengajarkan mereka untuk mencintai dirinya sendiri. Ada hal-hal yang ditawarkan dari boy band ini. Sehingga mereka benar-benar ingin mengejar keberadaan itu. Tetapi berbahaya jika suatu pengaruh yang buruk ditampilkan oleh apa yang mereka idolakan, tentu saja ini akan membawa dampak buruk bagi orang-orang yang mengejarnya. Nah, tetapi satu hal yang mau kita bahas di dalam tema hari ini, gimana caranya kita bisa bukan addicted terhadap boy band atau apapun, tetapi kita seperti Musa ingin mengejar kehadiran keberadaan Tuhan. Musa itu benar-benar pengen banget dekat sama Tuhan. Bahkan Musa itu ketika mau membawa bangsa Israel keluar menuju tanah perjanjian dari penjajahan Mesir, Musa berkata, Tuhan harus sertai aku kalau enggak aku enggak mau berjalan. Nah, di sini kita akan belajar kenapa Musa itu benar-benar bisa sangat percaya dan ingin mencari hadirat Tuhan. Yang pertama, karena Musa itu percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang baik. Di dalam keluaran 33, ayatnya yang ke-12 sampai ke-13 bilang gini, Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanku, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanku. Ingatlah bahwa ini, bahwa bangsa ini adalah umatmu. Tuhan itu baik, Musa percaya itu. Musa ingat bahwa Tuhan memberikan kasih karunianya kepadanya. Musa mengingatkan bahwa bangsa ini adalah miliknya Tuhan, bangsa yang dikasih oleh Tuhan, dan sehingga Musa itu gak mau berjalan kalau gak bersama dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan itu tidak akan membinasakan dia, tidak akan membinasakan bangsa itu. Walaupun Tuhan pernah marah, walaupun Tuhan pernah menegur, tetapi tetap Musa percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik. Hari ini apakah kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik? Jika hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, siapa yang kita salahkan? Seringkali kita menyalahkan Tuhan, tetapi kita harus ingat, Tuhan adalah pribadi yang baik. Walaupun segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kenapa Musa benar-benar mau dekat dengan Tuhan? Karena Musa percaya hadirat Tuhan itu lebih baik daripada yang lain. Keluaran 33, ayat 7 sampai dengan 9. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, berdiri mereka. Masing-masing di pintu kemahnya dan mereka mengikuti Musa dengan matanya. Sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara oleh Tuhan dengan Musa di sana. Luar biasa. Bangsa Israel pada saat itu itu tidak berani ketemu Tuhan. Bangsa Israel itu takut sama hadirat Tuhan. Tetapi bahwa Musa malah tidak takut dengan hadirat Tuhan. Dia tidak takut binasa melihat kekudusan Tuhan. Dia malah menghampiri, mendatangi. Dan Musa itu tidak mencari pertolongan dari yang lain. Dia tidak mencari pertolongan dari malaikat, dari bangsa yang lain. Tetapi dia hanya mau pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, Musa itu berani mengambil resiko. Seperti yang kita tahu, Tuhan itu sebenarnya sedikit marah dengan bangsa Israel yang bebal. Jadi dalam masa-masa itu bangsa Israel kita tahu sering mengeluh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu ingin menghukum juga bangsa itu dan berpikiran untuk dibinasakan saja. Tetapi Musa tidak gentar. Dia mau berani ambil resiko. Dia mau berhadapan dengan Tuhan. Dia mau mencari hadirat Tuhan. Bahkan dia bilang aku tidak akan berjalan di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk itu. Kalau di jalan itu tidak ada Tuhan. Jadi Musa benar-benar berani ambil resiko. Dia gak takut binasa karena lo ketemu Tuhan. Dia berani mendekati Tuhan. Dan bahkan dia nekat minta bisa bertatap muka dengan Tuhan. Ini bukan hal yang berani dilakukan oleh orang-orang di zaman perjanjian lama. Mungkin kita di hari ini karena kita telah menerima anugerah dari Kristus. Kita berani berdoa. Ingin melihat wajahmu. Wajahmu palingkanlah kepadaku ya Bapak. Tetapi di zaman itu melihat wajah Tuhan bukan hal yang menyenangkan. Karena manusia merasa bobrok dosa. Dan tahu kalau melihat wajah Tuhan bisa saja menjadi binasa. Tetapi Tuhan benar-benar mengasih Musa. Dia benar-benar berlihatkan kemuliaannya kepada Musa. Walaupun pada saat itu sempat Musa tidak diperlihatkan langsung wajahnya Tuhan. Dia hanya diperkenankan melihat jubah Tuhan yang ada di belakangnya. Karena Tuhan itu gak pengen Musa binasa. Tetapi kita tahu Musa berani ambil resiko apapun. Untuk ketemu dengan hadirat Tuhan. Hari ini sebagai orang-orang yang rindu hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam usaha kita. Di manapun kita berada. Apa yang harus kita lakukan. Bagaimana agar kita bisa berjumpa dengan hadirat Tuhan. Anda siap? Poin yang pertama kita belajar dari Musa. Yaitu kita harus menuruti perintah Tuhan. Kalau kita lihat dalam keluaran 33 ini. Ayat 1 sampai 3 itu perintah Tuhan kepada Musa. Di ayat 4 Musa melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dan di ayat 5 turunlah hadirat Tuhan. Dan berada di dekat Musa. Di ayat yang kelima dilihat disini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu. Sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu. Maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Jadi mereka disuruh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Agar Tuhan itu bisa berada di tengah-tengah mereka. Seperti yang diminta oleh Musa. Karena Musa pengen Tuhan sendiri yang pimpin. Bukan malaikat. Bukan siapapun yang memimpin bangsa ini menuju tanah perjanjian. Musa hanya ingin dipimpin oleh Tuhan. Tetapi sebelum itu tentu saja Musa mengikuti perintah Tuhan. Di ayat 1 sampai 3. Pergilah perjalanlah. Dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub. Demikian kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu. Dan akan menghalau orang kanaan Amori, Heth, Feris, Hewi, Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi Tuhan sudah kasih perintah. Tuhan sudah kasih statement. Tuhan tidak mau ada di sana karena bangsa ini tegar tengkuk. Tetapi Musa itu nurut sama Tuhan. Dan bahkan Musa mengatakan keinginannya. Bahwa jangan malaikat Tuhan yang bersama dengan kami. Tetapi biarkanlah hadiratmu sendiri. Firman Tuhan di dalam Yohanas 14 ayat 15 juga mengatakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Musa mendengar perintah Tuhan. Dan kita semua juga sudah dengar perintah Tuhan. Maukah kita menuruti perintah Tuhan? Jangan berpikir kalau kita jadi orang percaya mendapatkan anugerah. Tetapi hidup kita di luar dari perintah Tuhan. Maka hadirat Tuhan itu akan ada berserta dengan kita. Tetapi jika kita sudah menjadi orang percaya. Kita tekun beribadah, berdoa, merenungkan firman. Dan melakukan setiap perintah Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Misalkan memberitakan kabar baik. Tentu hadirat Tuhan akan menyertai. Mujizat, karunia, kuasa yang Tuhan bisa kerjakan. Seperti mengeluarkan tiang awan dan tiang api. Yang melindungi bangsa Israel tidak binasa di Padanggurun. Bayangkan mereka itu seperti punya AC alami. Heater alami mereka di malam hari tidak kedinginan. Di siang hari tidak kepanasan. Luar biasa penyertaan Tuhan di Padanggurun itu. Dan saya yakin penyertaan Tuhan hari ini. Di dalam kehidupan saya dan saudara. Juga luar biasa ketika kita apa? Ketika kita mau menuruti segala perintah Tuhan. Dari mana saya tahunya Pak perintah Tuhannya? Baca firman. Dengarkan kotbah. Dengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Karena Tuhan bisa berbicara lewat hal-hal tersebut. Atau mungkin Tuhan juga berbicara ketika kita berdoa. Dan memberikan impresi di dalam hati kita. Yang pertama menuruti perintah Tuhan. Yang kedua meminta kasih karunia dari Tuhan. Musa meminta kasih karunia Tuhan. Dia minta ampun. Dan meminta untuk dijadikan miliknya Tuhan. Di keluaran 34 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan. Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Amin. Jadi kita lihat tadi turunlah Tuhan itu bersama menyertai orang-orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan itu hadir di sana. Sebab Musa memintanya. Dan yang terakhir itu Musa meminta kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan. Tadinya Tuhan gak mau sertai. Tetapi Musa terus berdoa meminta kebaikan Tuhan. Akhirnya Tuhan mau datang menyertai. Tanpa kasih karunia Tuhan kita gak bisa berada dalam hadirat Tuhan atau bertemu Tuhan. Di zaman perjanjian lama yang Musa alamin. Harus melalui kemah. Harus melalui tabut perjanjian. Tetapi kita sekarang. Buji Tuhan. Setelah Yesus mati di kayu salib. Menebus dosa saya dan saudara. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tanpa perantaran imam. Tanpa perantaran kemah atau tabut. Tetapi kita bisa. Ketika kita masuk ke dalam kamar. Penjamkan mata. Kita bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Dan kita bisa meminta kasih karunia Tuhan. Lebih lagi atas hidup kita. Tetapi yang harus kita tahu. Yang harus kita percaya. Yang pertama kasih karunia yang kita butuhkan adalah keselamatan. Ketika kita beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan? Amen. Itulah karunia yang kita butuhkan yang pertama. Tetapi di dalam kehidupan ketika kita membutuhkan segala sesuatu pemeliharaan yang Tuhan sudah janjikan. Kita pun perlu berdoa meminta kebaikan Tuhan. Lukas 11 ayat 9 sampai 13 dikatakan mintalah, carilah, ketuklah. Maka Tuhan akan mengabukkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Bapak yang baik itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk kepada anak-anaknya. Dan percayalah saudara ketika kita meminta kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Tetapi pastikan jawaban doa itu bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi jawaban doa itu adalah yang terbaik menurut pemikirannya Tuhan. Mari kita terima jawaban doa itu, baik itu penolakan atau penundaan, ataupun Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik. Kita percaya itu adalah jawaban doa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Di poin yang terakhir, kenapa Musa, bagaimana kita bisa bertemu hadirat Tuhan, kenapa Musa bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Yaitu kita harus mematikan daging. Keluaran 34 ayat 28, firman Tuhan bilang gini. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian yakni ke 10 firman. Jadi Musa ngobrol sama Tuhan di atas gunung yang kalau kita ada yang pernah naik gunung ya, kita pasti bawa bekal. Kita mau naik gunung berapa malam? Dua malam, tiga malam. Kalau satu malam bawa indominya tiga misalkan. Kalau dua malam kita bawa indominya lima, bawa beras, bawa bahan makanan. Tetapi Musa naik ke gunung untuk ketemu dengan Tuhan selama 40 hari. Dia enggak bawa bekal, dia enggak bawa minum, dia enggak bawa makanan. Tuhan, makanya bangsa Israel mungkin berpikir Musa mati. Tetapi di sini, di dalam tubuh jasmani yang masih perlu makan dan minum. Musa berada dalam hadirat Tuhan. Dia mematikan kedagingannya. Dia bertemu dengan Tuhan face to face. Dan dia bisa menuliskan 10 perintah Allah yang kita kenal sampai hari ini. Luar biasa. Ketika kita rindu bertemu dengan Tuhan. Ketika kita rindu bertemu dengan hadirat Tuhan. Mari kita matikan keinginan daging. Gimana cara praktisnya untuk mematikan keinginan daging? Yang pertama, berdoa dan berpuasa. Ambil masa-masa puasa. Ambil masa-masa retreat dari segala sesuatu yang kita sedang sibukkan. Ketika kita berdoa dan berpuasa. Kita menahan rasa lapar. Bukan karena diet. Bukan karena diet. Bukan karena pengen kurus. Tetapi kita menahan kedagingan kita. Sehingga roh kita dikuatkan. Kita berdoa. Kita melihat akan dibukakan Tuhan. Banyak penglihatan. Banyak impresi-impresi rohani. Kita belajar firman. Akan roh kudus tuntun. Akan mengerti firman lebih lagi. Ketika kita ingin mematikan keinginan daging kita. Yuk kita berpuasa. Ambil puasa dengan jam-jam tertentu. Bisa ambil puasa rutin. Setiap minggu satu hari berpuasa. Atau kalau kita sedang dalam pergumulan. Sedang mendoakan sesuatu. Mari kita berpuasa selama beberapa hari. Dan itu akan menguatkan roh kita. Karena tanpa disadari. Musa pun berpuasa 40 hari. Sehingga rohnya dikuatkan. Sehingga dia bisa dimampukan. Untuk ketemu wajahnya Tuhan. Bahkan yang dicatat dalam firman Tuhan juga. Ketika Musa turun. Habis ketemu Tuhan. Apa yang terjadi? Mukanya bercahaya. Karena dia habis ngobrol sama Tuhan. Kami pernah mengadakan doa semalaman. Bersama anak-anak remaja dan pemuda. Kami berdoa dari jam 10 sampai jam 4. Pikir kami adalah. Ketika kami mengadakan doa. Kita perlu siapkan snack. Snack, teh, kopi, mie instan. Makanan-makanan kue dan lain sebagainya. Siapa tahu. Anak-anak lapar di jam 1, di jam 2. Tetapi apa yang kami pikir itu salah. Ternyata ketika kita sudah mulai doa. Masuk dalam penyembahan. Doa syafaat. Mendengar firman. Itu snack atau kue-kue mie instan itu sisanya banyak. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita tidak merasakan lapar. Kita tidak merasakan haus. Tapi kita terus memuji Tuhan. Tanpa sadar pemain alat musik. Worship leader pun menyanyi satu jam. Menyanyi dua jam. Memainkan gitar. Yang kalau mungkin secara fisik ya. Tangannya sudah lecet-lecet. Tapi mereka merasakan suka cita. Damai sejahtera. Terus memainkan alat musik. Memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita mengalami kuasa hadirat Tuhan. So pastikan hari ini. Ketika kita pengen mengalami kebaikan Tuhan. Encounter Tuhan. Pastikan kita mematikan keinginan daging kita. Memulainya dengan apa? Dengan berdoa dan berpuasa. Karena itu benar-benar akan membuat kerohanian kita dikuatkan. Karena itu yang akan membuat kita seperti Musa. Dapat berjumpa dengan Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Bukan hanya berdoa dan berpuasa. Tetapi saat kita berpuasa menawan hawa nafsu kita. Pastikan kita belajar firman Tuhan. Gunakan waktu-waktu puasa. Yang tadinya jam untuk kita makan. Jam untuk kita bekerja. Ketika kita berpuasa. Ambil break. Ambil cuti. Kita berdoa untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita berdoa untuk mengerti hadirat Tuhan. Kita berdoa untuk meminta Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Saya kasih peringatan. Warning. Diam di dalam hadirat Tuhan. Itu dapat menyebabkan muka kita bercahaya. Damai sejahtera. Dan hidup kita diberkati Tuhan. Dan yang terakhir. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Kita akan menjadi pemimpin. Karena orang yang penuh dengan roh. Orang yang hidup terus bergaul dengan Tuhan. Itu akan dapat memimpin dengan baik. Dapat memimpin orang-orang di sekitarnya. Untuk juga ketemu dengan Tuhan. So pastikan diri Anda adalah anak-anak Tuhan yang rindu. Untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Beranilah ambil resiko apapun. Untuk ketemu sama Tuhan. Untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Sebab sebesar apapun resikonya. Jadi anak Tuhan. Tetap lebih besar resiko. Jika kita hidup di luar Tuhan. Seringkali kita berpikir. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak batasan. Oh kita tidak boleh nipu orang. Oh kita tidak boleh berbuat curang. Oh kita tidak boleh memeras orang. Kita tidak boleh mematikan bisnis orang lain. Kita tidak boleh jahat sama saingan bisnis kita. Kita berpikir eh banyak keterbatasan. Kita tidak bisa berkembang. Tetapi percayalah. Hanya kita hidup di dalam kebenaran firman. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ditulis dalam firman Tuhan. Kita akan lebih baik. Hidup kita. Walaupun oh resikonya oh kita tidak bisa jadi orang yang kaya banget. Kita tidak bisa jadi orang yang sukses banget. Karena kita tidak bisa berbuat curang. Karena kita tidak bisa berbuat korupsi dan lain sebagainya. Tetapi percayalah. Hidup kita di tangan Tuhan. Ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan. Justru hidup kita jauh dari resiko yang paling besar. Apa resikonya? Yaitu kebinasaan karena dosa kita. Tetapi ketika kita hidup dalam keselamatan anugerah yang Tuhan berikan. Dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ada damai sejahtera. Ada sukacita. Dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Hari demi hari di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi pastikan sebesar apapun resikonya. Untuk pegang iman kita. Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tetap memilih hidup benar. Amin. Dan yang terakhir pesan saya kepada saudara semua. Janganlah kita merasa cukup dekat dengan Tuhan. Tetapi kejarlah terus Tuhan. Hingga kita berjumpa dengan dia di sorga nanti. Karena Paulus pun orang yang kita lihat sebagai seseorang yang sangat dewasa rohani. Tetapi Paulus berkata dia masih jauh dari Tuhan. Dia ingin mengejar Tuhan. Semoga dia bisa mendapatkan Tuhan. So hari ini jangan merasa kita lebih rohani dari orang lain. Jangan merasa kita sudah lebih baik. Sudah lebih tidak berdosa daripada yang lain. No. Tetapi kita terus rendah hati. Terus mendekatkan diri sama Tuhan. Terus mencari wajah Tuhan. Terus mencari hadirat Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Dan bertemu dengan dia di sorga. Karena selama kita masih berada di bumi. Selama kita masih memakai tubuh yang fana. Kedekatan kita dengan Tuhan itu terus harus diusahakan. Dan tetap menjaga kehidupan yang kudus. Karena ketika kita hidup kudus. Maka hadirat Tuhan akan berserta dengan kita. Siapa yang dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini? Amen. Haleluya. Semoga hidup Musa yang kita pelajari hari ini. Gimana cara dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dimana dia sangat membutuhkan hadirat Tuhan. Dimana dia sangat memohon Tuhan hadir dan memimpin sendiri perjalanan itu. Itu juga menjadi kerinduan kita. Kita ingin Tuhan sendiri yang memimpin perjalanan karir kita. Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan rumah tangga kita. Tuhan sendiri yang memimpin perjalanan studi kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu dapat memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hidup Musa yang menjadi teladan untuk kami. Dimana dia benar-benar takut akan Tuhan. Dia rindu hadirat Tuhan hadir. Biarkan kami tidak rindu dengan apa yang dunia tawarkan. Tetapi kami rindu mengejar wajahmu Tuhan. Mengejar hadiratmu. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan. Di dalam kedekatan kami dengan Tuhan. Maka kami akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami akan merasakan mujizat yang luar biasa. Dan yang terpenting. Kami akan memperoleh keselamatan dan damai sejahtera ilahi. Yang kami rasakan di bumi. Ya Tuhan lihatlah anak-anakmu yang mungkin hari ini berbeban berat. Mungkin meragukan keberadaanmu. Meragukan engkau sebagai pribadi yang baik. Roh kudus jamah anak-anakmu yang buka hatinya hari ini. Sehingga mereka dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Oh Tuhan pakailah kami semua orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Sebagai perpanjangan tanganmu. Untuk mengasih sesama kami. Sehingga banyak orang yang dapat merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapak buat firmanmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menterikan firman ini di dalam hati kami. Roh kudus membantu kami mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Amin.